Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan membahas film N-Boy. Film ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang berumur 12 tahun, culun dan penakut. Akan tetapi semua itu berubah ketika seekor semut hitam hasil dari sebuah eksperimen menggigit lehernya. Sehingga dengan tiba-tiba ia langsung mempunyai kekuatan super. Lantas hal itu membuat dirinya merasa bangga bahwa ia bisa membantu banyak orang. Namun hal itu juga tidak lepas berkat dari sahabatnya yang berperan penting di balik layar. Lalu bagaimanakah bocah tersebut menjalani kehidupannya sehari-hari? Yang dimana berawal mulanya seorang anak kecil yang culun dan penakut, dan kini berubah drastis menjadi seorang anak kecil yang pemberani serta kuat. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Berawal dengan adanya seorang bocah SD yang bernama Pele. Saat itu ia sedang berfoto bersama dengan teman sekelasnya di sekolah. Akan tetapi dengan tampangnya yang polos dan postur tubuhnya yang pendek, ia seringkali direndahkan oleh orang lain. Namun walaupun begitu, ia memiliki selera yang tinggi dalam urusan cinta. Hal itu dibuktikan dirinya menyukai seorang gadis perempuan cantik di kelasnya yang bernama Amanda. Lalu setelah waktu jam pulang sekolah, ketika ia sedang bersantai, tiba-tiba ia melihat mendapati seseorang tengah dibuli. Lantas tanpa mikir panjang, Pele langsung membantunya dengan melempar apel. Sehingga karena tindakan tersebut diketahui, ia pun seketika itu berlari diudak-udak oleh mereka berdua. Akan tetapi, Pele pun berhasil menghindari mereka dengan cara bersembunyi di balik semak-semak. Namun tanpa disadari, ada seekor semut hitam masuk ke dalam celananya. Sehingga jika kita perhatikan bahwa ternyata Pele tadinya bukan bersembunyi di balik semak-semak. Melainkan bersembunyi di halaman rumah seseorang yang sudah terbengkalai. Lantas semut hitam yang tadi tiba-tiba kini malah menggigit lehernya. Kemudian hal itu membuat Pele merasa pusing kelayangan akibat gigitan yang tersebut. Sehingga karena adanya reaksi di dalam tubuhnya, seketika itu ia langsung pingsan terkapar. Lantas saat bangun-bangun, Pele disambut dengan suasana malam. Lalu setelah sampai pulang ke rumah, ia disambut oleh ibunya dengan perasaan nada jengkel. Sebab ia mengira bahwa anak tersebut tidak ingat waktu ketika bermain. Lantas setelah kejadian tadi, ketika Pele sedang tertidur, kini ia malah bermimpi aneh. Sehingga dalam keadaan setengah sadar, ia bangun bertingkah tidak jelas memakan apa saja yang ada di dalam kulkasnya pada malam itu. Hal tersebut dibuktikan saat terbangun di pagi hari, mulutnya sudah pelepotan. Bahkan kamarnya pun juga berserakan atas makanan yang tersebut. Lantas keanehan pun mulai terjadi. Saat itu ketika Pele hendak sarapan, tiba-tiba gelasnya malah pecah akibat dari genggamannya Pele. Maka singkat cerita, ketika ingin masuk ke kelas, lagi-lagi tanpa sengaja Pele malah merusak gagang pintu sekolahnya. Kemudian setelah kejadian itu, ketika di jam mata pelajaran olahraga, Pele tengah mendengarkan arahan gurunya mengenai materi tentang kecepatan dan ketangguhan dalam olahraga. Sehingga sang guru pun meminta salah satu dari mereka untuk langsung mempraktekannya. Namun karena Pele terlalu penakut, gelagata tersebut pun diketahui oleh gurunya. Lantas sang guru pun dengan sengaja menantang Pele untuk adu kecepatan dan ketangguhan dalam olahraga tersebut. Tentunya saat tengah diuji, rasa ketakutannya Pele semakin kuat. Sehingga harus membuat dirinya jatuh bangun berkali-kali. Akan tetapi dengan tiba-tiba, ia merasa ada kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya. Kini dengan sigap, Pele pun berani memulainya dengan serius. Maka dengan cepat, Pele langsung membalas mendorong gurunya tersebut hingga diam terpojok. Lalu setelah kejadian itu, ketika pulang sekolah, ia dihampiri oleh anak laki-laki yang dibuli pada waktu itu yang ternyata bernama Wilhelm. Saat itu, ia menduga bahwa Pele adalah seorang manusia super. Hal tersebut berkat dirinya sendiri melihat langsung kekuatan supernya Pele sewaktu di sekolah tadi. Namun, karena mereka berdua berada lokasinya di jalanan, Pele pun malah gagal fokus ketika melihat adanya seorang pria yang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Sehingga obrolan Wilhelm tadi malah tidak ditanggapi satupun oleh Pele. Lalu pada keesokan harinya, ternyata Pele malah yang menghampiri Wilhelm untuk meminta bantuan. Usut punya usut diketahui bahwa Pele menyadari kini dirinya adalah seorang manusia super. Sebab belakangan ini, ia merasa ada yang tidak biasa pada tubuhnya. Maka dari itu, ia meminta bantuan pada Wilhelm untuk mencari tahu kekuatan apa saja yang dia miliki selama ini. Tentunya hal itu karena Wilhelm adalah seorang penggemar berat komik superhero, Pele menduga siapa tahu si Wilhelm mengetahui kekuatannya dari beberapa referensi buku komiknya tersebut. Lantas mereka berdua pun menerka-nerka mencocokkan kebiasaan Pele dengan semut. Hal hasil ditemukan adanya kesamaan pada mereka, yaitu penciumannya sangat tajam, serta makanan yang mengandung manis sebagai sumber kekuatannya. Sehingga setelah itu, Wilhelm pun tidak kehabisan akal, langsung membuatkan kostum khusus untuk Pele yang identik dengan semut. Lalu singkat cerita, saat berada di basement, mereka berdua pun menunggu adanya penjahat yang beraksi untuk menguji coba kekuatannya Pele secara langsung. Maka tidak lama benar saja kejahatan pun terjadi di sana. Lantas dengan adanya momen tersebut, Pele pun mulai beraksi untuk menumpas kejahatan. Sehingga dengan gagah dan penuh keberanian, Pele menyebut dirinya adalah En-Boy. Maka sejak kejadian itu, keberadaan dirinya sebagai En-Boy disiarkan oleh stasiun TV dan beberapa koran ternama. Tentunya hal itu membuat Pele kini merasa senang dan bangga, bahwa dirinya bisa berguna untuk banyak orang. Bahkan juga tidak lepas dari semua itu, ia pun kini diidolakan banyak gadis seusianya. Lalu setelah beberapa hari kemudian, terlihat Amanda sedang menghiasi posternya En-Boy di kamarnya. Namun tiba-tiba ada seorang pria misterius datang menculik Amanda. Sehingga kakaknya yang bernama Ida hanya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada keesokan harinya ketika di sekolah, tiba-tiba Pele mendengar suara minta tolong dari atap gedung sekolah. Maka dengan sigap, ia pun bergegas langsung menolongnya seketika. Namun setelah dicek, ternyata hanyalah sebuah boneka. Sehingga diketahui bahwa hal itu adalah ulahnya Ida untuk memancing En-Boy. Sebab saat itu, ia berniat meminta tolong untuk menyelamatkan adik tercintanya. Sehingga ia pun langsung menunjukkan sebuah video yang berisikan sosok Amanda yang tengah ditahan di sebuah kurungan yang berkaca. Maka saat itu, ia pun hanya bisa berharap supaya En-Boy bisa menolongnya. Namun dengan lugu, ia keceplosan mengatakan bahwa dirinya bersedia menyelamatkan Amanda bersama Wilhelm. Sehingga mau tidak mau karena tadinya sudah keceplosan, Pele pun terpaksa membawa Ida ke rumahnya si Wilhelm. Tentunya setelah itu, ia pun memperingatkan Pele agar berhati-hati lagi dalam berucap. Akan tetapi, si Pele malah tidak menanggapinya. Ia lebih memilih fokus memprioritaskan rencana penyelamatan gadis kesukaan yang tersebut. Kemudian pada akhirnya, mereka pun menyimpulkan dari video tersebut. Bahwa si pelaku meminta dua hal. Yang pertama, meminta tebusan sejumlah uang. Dan yang kedua, meminta agar ayahnya Amanda untuk mundur dari jabatannya sebagai direktur dalam perusahaan Exaform. Ternyata usut punya usut, Wilhelm mengetahui sedikit tentang perusahaan tersebut. Ia meyakini bahwa perusahaan itu memiliki niat jahat untuk menguasai dunia. Akan tetapi, mereka menutupi kejahatannya tersebut dengan bersembunyi di balik perusahaannya yang berkedok farmasi. Namun, di setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Pele mencium keberadaan Amanda lewat dari kalung miliknya yang dipegang Ida. Lantas tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergegas menuju ke suatu tempat. Ternyata, tempat yang mereka datangi itu adalah tempat kejadian Pele digigit semut hitam. Lalu, dengan perasaan yang masih penakut dan sedikit deg-degan, Pele pun mulai masuk ke dalam rumah itu dengan berhati-hati mencoba melewati ruang bawah tanah terlebih dahulu. Namun, ternyata pintunya itu malah terkunci. Maka dengan konyol, ia pun malah mengencingi gembok tersebut yang pada akhirnya pintu pun terbuka. Lalu, ia pun masuk perlahan-lahan dan menemukan adanya sebuah ruangan laboratorium tersembunyi di sana. Lantas, tidak lama kemudian setelah menelusuri tempat tersebut, pada akhirnya Pele menemukan Amanda sedang ditahan di dalam kurungan yang berkaca. Akan tetapi, tiba-tiba pria misterius tersebut ketatangannya membuat Envoy terkejut masuk ke dalam kurungan kaca. Sehingga diketahui bahwa pria gemuk itu bernama Flea. Lantas, mereka pun mulai mengobrol meminta Flea agar melepaskan Amanda. Namun, permintaan Envoy malah ditolak karena ia mempunyai dendam khusus terhadap ayahnya Amanda. Sebab dahulu ketika bekerja di perusahaan Exaform sebagai ahli biokimia, ia berhasil menciptakan inovasi baru dari semut langka untuk menyembuhkan berbagai penyakit manusia. Kemudian, ia pun kembangkan inovasi tersebut sampai menjadi sebuah serum yang dinamai Hercules. Akan tetapi, setelah diuji cobakan pada ibunya, ternyata inovasinya tersebut berhasil menyembuhkan ibunya dari penyakit kanker. Namun, naasnya tiba-tiba di tengah jalan, ayahnya Amanda tiba-tiba memutuskan menghentikan inovasinya Sifli. Dengan alasan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Lantas dengan adanya kebijakan tersebut, membuat Sifli protes keras. Akan tetapi, usahanya itu malah sia-sia. Membuat dirinya malah dikeluarkan dari perusahaan Exaform. Maka semenjak saat itu, ibunya pun seketika meninggal dunia. Kemudian, terlintaslah di pikiran Sifli untuk melakukan balas dendam terhadap mereka. Sehingga ia pun membuat ulang inovasi baru dengan putu penghisap darah. Kemudian, setelah dikembangkan, ia pun langsung menyuntikan dirinya sendiri dengan serum tersebut ke dalam tubuhnya. Hal hasil, tubuhnya itu memiliki kekuatan super yang tidak diduga. Akan tetapi, ia harus menghisap banyak darah sebagai sumber kekuatannya. Bahkan, ia pun meminta agar Envoy berterima kasih kepadanya. Karena semut yang menggigit pele pada waktu itu adalah semut langkah terakhir dari inovasinya. Kemudian juga tidak lupa, ia sempat menghasut pele agar tidak membuang uang waktunya untuk membantu orang lain. Sebab, belum tentu yang dilakukan itu membuat orang lain peduli terhadap dirinya. Maka, tiba-tiba setelah pembicaraan itu, polisi sudah mengepung tempatnya tersebut. Seketika itu, Sifli pun panik langsung melarikan diri seketika. Sehingga, Amanda pun berhasil diselamatkan. Lalu, setelah itu, sejak kasutan Fli tadi, membuat Envoy berpikir keras. Ia benar-benar memutuskan untuk berhenti membantu orang lain. Sehingga kini, ia kembali ke setelan pabriknya seperti orang biasa. Namun, saat itu, tiba-tiba terjadi gumbur besar di sekolahnya. Lantas dengan nekat, Wilhelm mencoba menggantikan pele dengan menggunakan topeng Envoy melawan Fli. Akan tetapi, karena ia tidak memiliki kekuatan super, dengan mudahnya Fli bisa menangkapnya. Lalu, tiba-tiba dengan cepat, ternyata pele kembali datang dengan kostum Envoy-nya untuk menantang Fli. Namun, tidak disangka-sangka, perutnya pele malah keroncongan. Sehingga, hal itu membuat Fli menyempatkan diri untuk menghajar Envoy abis-abisan. Namun, tidak lama setelah itu, ia pun menemukan kulkas yang berisikan minuman manis yang cukup untuk memulihkan. Kekuatannya. Sehingga, hal itu membuat Fli merasa tertantang meminta Envoy untuk berduel di hutan. Lalu, dengan kendaraan seadanya, ia pun bergegas cepat menyusuli mereka ke hutan. Maka, sesudahnya tiba di sana, ia pun langsung berlari untuk membebaskan si Wilhelm. Namun, tiba-tiba Fli pun muncul mendorong pele hingga terpental jauh. Lantas, dengan gagah berani, pele pun kembali bangkit muncul di hadapan Fli tanpa topengnya. Sehingga, ia pun meminta Fli agar tidak banyak omong untuk menyelesaikan pertarungan. Maka, adu mekanik pun terjadi. Hal itu membuat Fli seketika keo. Ditambah lagi dirinya tidak berdaya akibat kekurangan asopan darahnya. Lantas, ia pun seketika pingsan. Kemudian, setelah pertarungan tersebut, muncullah berita di televisi bahwa ayahnya Amanda menjebloskan Fli ke penjara akibat menculik anaknya. Lalu, pada malam harinya saat itu, pele datang ke kamarnya Amanda untuk mengembalikan kalungnya. Sehingga, sebagai ucapan terima kasih, Amanda berniat memberikannya sebuah ciuman. Akan tetapi, pele malah menolak dengan alasan ingin mengobrol dengan kakaknya sekarang. Lantas, dengan nada cemburu, Amanda pun meninggalkan N-Boy bersama Ida di kamarnya. Sehingga diketahui bahwa kini N-Boy telah berpindah perasaan terhadap Ida dibanding adiknya tersebut. Maka, film pun berakhir. Bagi kalian ingin menontonnya, silahkan ditonton saja bre, oke? Gue juga udah upload beberapa video di channel ini. Silahkan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa, di like, komen, dan subscribe. Lalu, nyalakan tombol notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue ya. Oke, bye.